Wajib bagi umat Islam, kalau kita ingin melawan ketoliman, kemunkaran, kecurangan di negeri ini, siap-siap, tanggal 22, ikuti komando para ulama. Kita tidak berbuat makar, kita tidak ada urusan bersama presiden, yang kita hadapi adalah kecurangan. Betul-betul, bukan, bukan presiden yang kita hadapi, yang kita hadapi adalah kecurangan, yang kita inginkan adalah tegakkan keadilan. Anda bisa bayangkan, belum pernah ada pemilu di Indonesia, sampai mengorbankan kurang lebih 600 jiwa. Yang wafat, tugas, mengawal suara, sampai saat ini 600 jiwa. Kita doakan semoga khusnul khotimah, diampuni segala dosanya. Amin, ya robbal, satu orang mati, dompar. Satu orang mati, jadi pembicaraan. Buat ini 600 orang wafat, presiden, belum bicara sedikit pun, saudara. Luar biasa, ini ketoliman yang nyata, ini kemunkaran yang terang-beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Bapak, ibu hadirin pemuda-pemudi sebagi sekalian kenal dengan iblis. Kenal? Kenal di mana? Iblis adalah makhluk pertama pemberontak. Makhluk pertama yang melakukan makar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberontak dengan nyata dihadapan malaikat. Memberontak dengan nyata dihadapan para ciptaan Allah lainnya. Memberontak dengan nyata dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa iblis pemberontak? Kenapa iblis berani pemberontak? Kenapa iblis berani makan? Saya jawab dengan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa yang kerennya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan kepada semua mahluk dan para malaikat sujud kepada Adam. Iblis menentang. Iblis memberontak. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Aba wastaqbaru wa kala minal kafirin. Iblis sombong. Sehingga iblis Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang kafirin. Jadi penyebab iblis membangkak. Memberontak. Makan. Adalah karena iblis punya sifat sombong. Ya Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah. Sifat sombong inilah yang membuat iblis jadi pemberontak. Sifat sombong inilah yang membuat iblis melakukan makat. Sifat sombong ini membuat iblis melakukan iblis power. Atau katanya sekarang diganti menjadi kedaulatan iblis. Sehingga iblis menjadi mangkul pertama yang disebut orang disebut sebagai golongan kafirin. Jadi kalau kemarin banyak yang berdebat para ulama kebingungan dalam mendefinisikan kafir. Mendefinisikan secara kata ya rekod. Kalau mendefinisikan Al-Quran ya harus secara Al-Quran baru nyambung. Kalau secara kata enggak akan nyambung. Kafir itu adalah orang-orang yang sombong, pemberontak, bukan makar. Itu orang-orang kafir. Menentang perintah Allah. Melaksanakan semua larangan Allah. Itu orang kafir. Kafir itu antonim dari orang yang bertakwa. Kalau takwa itu takat. Kalau kafir itu tidak takat. Maka makhluk yang pertama pemberontak, si pemberontak adalah iblis. Makhluk yang pertama yang takat adalah Adam. Jadi kalau bapak ibu ingin menjadi pengikut Adam. Jadilah kalian orang-orang yang takat. Kepada seluruh perintah Allah. Dan menjauhi segala karangan Allah. Jikalau bapak ibu mau jadi pengikut iblis. Maka hingga munculkan rasa sombong. Insya Allah bapak ibu akan lebih iblis dari iblis. Core of the core. Makanya saya kalau lihat kemarin. Perpolitikan kemarin. Banyak ulama-ulama sombong. Banyak ustadz-ustadz sombong. Banyak yaib-yaib sombong. Banyak habaib-habaib sombong. Banyak politikus-politikus sombong. Siapa itu? Ustadz Aagi. Ustadz Soma. Ustadz Abi Hidayah. Ustadz Maher. Ustadz Polonyahya. Ustadz Tengku Julkarnay. Ustadz Haika. Dan kawan-kawan mereka semua. Abi Brisi. Dan para penikutnya. Kalau para politikusnya. Prabowo. Amin Rais. Egi Sejana. Ustadz Bahtiyar Nasir. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Begitu tinggi kesombongan mereka. Sehingga mereka lebih iblis dari iblis. Melakukan ingin melakukan pemberontakan. Ingin melakukan makan. Ingin melakukan dipalpauan. Yang sekarang sudah. Berganti nama menjadi. Kedaulatan rakyat. Ya sudah. Tinggal tunggu. Kehancuran mereka. Kata Allah. Wallahi a'lamu bi'a'daikum. Allah lebih mengetahui. Siapa musuh orang-orang yang beriman. Allah lebih mengetahui. Siapa musuh Allah. Wa kafabillahi wali'ah. Hei rakyat Indonesia. Allah lebih mengetahui. Siapa musuh rakyat Indonesia. Wa kafabillahi wali'ah. Cukuplah Allah. Menjadi pelindung. Wa kafabillahi nasir. Cukuplah Allah. Menjadi penolong. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Hei rakyat Indonesia. Isti'inu bi' sabri wassalat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Cukuplah kalian sahabat dan sholat. Inna'loha ma'asabirin. Biar Allah menghancurkan mereka. Yang lebih iblis dari iblis. Para pemberontak. Yang teriak curang tapi tidak mampu membuktikan kecurangan. Yang mau melakukan paper power. Yang ingin menjadikan negara Indonesia berdarangan. Biar Allah yang menghancurkan mereka. Biar Allah yang akan melatnat mereka. Biar Allah yang akan mengazam mereka. Sudah jelas. Mereka sombong dengan keilmuannya. Mereka sombong dengan hati lain. Mereka sombong dengan wanita. Iblis cuma sombong satu kali. Iblis dilemparkan ke dalam neraka. Iblis ditenang dari surga. Iblis dilaknat. Beserta keturunan-keturunan. Cuma satu kali sombong. Mereka dari 2014 sampai saat ini. Sombongnya tidak tahu sudah berapa hari. Masih berteriak sok surga. Masih berteriak. Bahwa mereka ini adalah calon surga. Di mana omikanya men. Ibu bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin masuk surga. Janganlah sombong. Jadilah pemikmut Adam. Yang cerdas otaknya. Dan cerdas akhlaknya. Nabi Adam lebih hebat daripada Albert Einstein. Lebih cerdas daripada Albert Einstein. Nabi Adam tahu rahasia yang ada di langit. Tahu rahasia yang ada di bumi. Di bumi. Albert Einstein mana tahu. Jadi kalian ini jadilah muslim-muslim yang cerdas. Jangan mudah terpengaruh oleh gipah, fitnah, hasfit, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan. Sehingga menjadi manusia-manusia. Innahu karena zolum menjauhlah. Manusia-manusia yang bodoh dan jalin. Siapa kelompok yang bodoh dan jalin tersebut? Kambing itu innahu karena zolum menjauhlah. Kambing. Kerboh. Singa. Keledai. Binatang ternak. Binatang buas. Itu kelompok-kelompok innahu karena zolum menjauhlah. Kelompok-kelompok yang bodoh dan jalin. Mereka hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Otaknya adalah perutnya, perutnya adalah otaknya. Seperti itulah kelompok-kelompok. Mahluk-mahluk yang bodoh dan jalin. Kita pengikut Nabi Adam. Tidak boleh. Mempunyai atau masuk kelompok innahu karena zolum menjauhlah. Kita ini Turunan Nabi Adam. Turunan mahluk yang cerdas. Yang dulu pernah dibanggah-banggahkan oleh Allah SWT. Di seluruh mahluk ciptaan Allah. Maka jadilah muslim-muslim intelektual. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Sesungguhnya dalam penciptaan nangit dan bumi. Dan seri bergantinya siang dan malam. Terdapat tanah-tanah bagi orang-orang yang berakal. Berakal itu berotak. Berotak itu berarti cerdas. Mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang turun. Mana yang bisa dimakan, mana yang harus dibuat. Orang-orang yang cerdas-cerdas otaknya, cerdas ahlaknya. Ayo! Hei rakyat Indonesia. Hei pemimpin Indonesia. Hei ulama Indonesia. Saatnya kita lakukan revolusi otak dan revolusi ahlak. Demi Mewujudkan manusia-manusia yang cerdas otaknya dan cerdas ahlak. Jangan jadi pengikut iblis. Jangan jadi pengikut setak. Jadilah para pengikut Nabi Adha. Ustaz, apa yang bisa mencerdaskan otak? Yang bisa membeningkan hati? Yang bisa melembutkan nisan? Yang bisa memeliakan perbuatan? Yang jawab bukan saya. Allah yang jawab. Cuman Bapak Ibu ini kan, kalau baca, baca aja. Nggak tahu. Paham atau tidaknya, kalau alam. Kata Allah, siapakah orang-orang yang berakal itu? Siapakah orang-orang yang cerdas itu? Orang-orang yang selalu berzikir pada Allah. Memuji dan memuja Allah. Mengingat nama Allah. Baik dalam keadaan duduk, bateri maupun berbaring. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang selalu berzikir dengan Allah. Adalah orang-orang yang pasti otaknya cerdas. Cepel otaknya bersih. Dibersihkan oleh Allah otaknya. Sehingga otaknya cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.